Saya sama sekali nggak nyangka kalau selain HP, Xiaomi juga bakal bawa produk teknologi lain yang mereka bikin, yaitu TV-nya ke Indonesia. Sebelumnya saya ngira yang bakal mereka bawa duluan adalah laptopnya, tapi seperti yang sama-sama kita tahu sekarang, TV Xiaomi ini udah ada di Indonesia dan ini resmi. Saya sendiri nggak akan protes kenapa yang mereka bawa duluan adalah TV, bukan laptopnya. Dan menurut saya apa yang mereka lakuin ini udah tepat, sesuai dengan jalurnya Xiaomi, di mana mereka sering ngejual produk teknologi yang harganya terjangkau. Xiaomi banget lah pokoknya. Kayak yang barusan saya unjukin, nah ini dia TV-nya. Serinya Mi TV 4A, ukurannya 32 inci dan harganya itu 2 juta pas. Sebenarnya kalau bahasa marketingnya sih 1,999 juta. Gimana menurut kalian? TV 32 inci dengan harga 2 juta. Kalau menurut saya sih kompetitif. Apalagi begitu kita tahu kalau ternyata Mi TV 4A ini bukan cuma TV biasa. Bener banget. TV ini udah masuk kategori Smart TV. Buat kalian yang mungkin belum paham, jadi Smart TV itu adalah TV yang bisa dipakai buat banyak hal. Selain buat nonton, juga bisa buat browsing atau main game. Dan Mi TV 4A ini lebih dari Smart TV biasa, karena sistem operasi yang dipakainya itu udah Android. Tapi dibalut sama user interface bikinan Xiaomi, namanya Patchwall. Nah tampilan UI-nya kayak gini, kalau kita lihat ini lebih didesain buat kebutuhan streaming film. Buat masarin TV ini di Indonesia, Xiaomi juga udah kerjasama bareng layanan streaming film lokal. Contohnya kayak Catchplay atau Hook. Selain Catchplay sama Hook, Xiaomi juga nyediain layanan lain kayak iFlix, Be In Sport, Spotify, Red Bull TV, dan masih ada beberapa layanan lain. Yang sebelumnya malah nggak pernah saya denger sama sekali namanya. Tapi yang jelas kita masih tetap bisa YouTube-an, karena kan OS-nya Android. Nah, terus gimana buat yang pengennya nonton Netflix? Saya coba search Netflix di Google Play sih nggak ada ya. Nggak tau di blokir karena nggak dapet lisensinya apa gimana. Tapi mungkin bisa diakalin install dari marketplace third party kalau kalian mau coba. Jadi kan karena TV ini pake Android dan ada Google Play-nya juga, pastinya kita bisa install aplikasi-aplikasi lain atau bahkan game juga bisa. Tapi sayangnya, pilihan gamenya nggak sebanyak yang biasanya ada di HP. Di dalam Mi TV 4A ini, Xiaomi udah pasangin chipset Quattro Amlogix 950X, sepaket sama GPU Mali 450. Buat RAM sama storage-nya dikasih kapasitas yang standar banget. 1GB sama 8GB. Tapi mungkin kapasitas gitu udah cukup ya buat TV. Karena kan yang namanya TV, pasti intensitas penggunaannya nggak akan seberat HP yang selalu multitasking. Dan emang bener sih, kebukti pas saya coba main Asphalt 8, ternyata masih nyaman. Buat yang emang suka main game di TV, misal buat yang punya anak kecil di rumah, saya saranin sih mainnya pake gamepad wireless. Bisa connect lewat Bluetooth, jadi pasti lebih nyaman mainnya. Atau kalau mau ngetik-ngetik, nyari judul film, biar gampang bisa pake keyboard sama mouse eksternal. Tapi seandainya mau ngetik pake remote bawaannya juga bisa, walaupun pasti lebih ribet dan lama. Alternatifnya kita bisa pake Google Search, dan pas saya coba ternyata udah support bahasa Indonesia. Berikut informasi tentang Hiro Sableng Pendekar Kapak Maut Naga Geni 212. Nah ini dia remote TV-nya, modelnya ini minimalis banget kayak kebanyakan remote smart TV jaman now. Kalau menurut saya, selama pake ini enak, simple, karena gak banyak tombolnya, tapi masalahnya cuma satu. Kalau kalian mau pake buat nonton siaran TV analog, ganti channelnya nih lebih ribet karena gak ada tombol angkanya. Kenapa saya masih bahas soal siaran TV biasa? Karena di Indonesia, emang mayoritas orang-orangnya kan masih nonton siaran analog. Dan interface di Mi TV 4A ini emang masih nyediain antena analog. Malah port AV jadul merah putih kuning khas tahun 90an juga masih ada. Selain port antena sama AV, ada juga 3 port HDMI, ada 2 port USB, jack audio, sama port LAN. Buat wirelessnya itu ada bluetooth dan juga ada wifi. Dan kalau kita ngomongin soal siaran TV analog, saya ngerasa untuk setupnya ini ribet banget. Bahkan kalau buat pengguna awam yang males baca buku manual, kayaknya bukan gak mungkin mereka gak akan bisa untuk nyetingnya. Jadi kita demoin aja caranya. Dari menu utamanya, kita harus ke pilih TV input, terus kita pilih TV. Nah ini secara default yang udah kesambung adalah Google Play Film. Jadi kita harus cari disini opsi TV di bawah. Ini tempatnya juga ngumpet ya. Saya sendiri awalnya nyarinya bingung. Terus kita ke setelan, TV setting. Nah disini, baru bisa cari. Gitu. Oke. Nah ini dia. Langsung cari disini. Dan ini prosesnya mungkin sekitar 5-10 menit. Kurang lebih. Sekarang kita lanjut ngomongin desain sama build quality-nya ya. Dari awal saya gak expect macem-macem dari TV ini. Mayoritas material yang dipakai itu plastik. Khas TV 2 jutaan kebanyakan. Dan pas saya angkat, oke. Ini enteng banget. Jadinya gak ribet kalau misalnya kita mau angkat-angkat untuk pindahin posisinya. So, TV seharga 2 juta, dimensinya 32 inci, pake OS Android, banyak layanan streaming filmnya. Kira-kira ada gak nih kekurangannya? Ya tergantung siapa dulu yang pake. Kalau buat pengguna pemula sih kayaknya oke-oke aja buat dipake sehari-hari. Berasa TV dengan paket komplit. Tapi kalau buat orang yang udah biasa liat layar keren, mungkin bakal terasa kurang greget. Karena resolusi natifnya ini masih HD 1366 x 768 pixel. Saya pake buat main game di PS4 Pro, grafisnya itu rasanya kurang maksimal. Tapi pas saya pake buat main game di Nintendo Switch, nah baru deh. Enak diliatnya karena resolusi natifnya sama-sama HD. Terus gimana kalau dijadiin buat layar monitor PC? Kalau monitor PC kan biasanya itu diliat dari jarak yang gak terlalu jauh, paling sekitar 1 meter. Nah kalian bisa ngebayangin sendiri, mandangin layar segede 32 inci yang resolusinya cuma HD dari jarak 1 meter. Kalau saya sih gak betah, karena pas nampilin teks keliatannya itu gak tajam. Tapi ya balik lagi, smart TV 32 inci harganya 2 juta, dimana-mana emang jarang banget yang resolusinya Full HD. Jadi kalau mau yang harga 2 juta, tapi layarnya udah Full HD, ya bisa sih dapet. Tapi bukan TV, dapetnya HP. Overall buat kualitas tampilan atau gambarnya, menurut saya memang gak bisa dibilang mewah ya. Karena tampilannya justru cenderung wash out. Kontras sama brightnessnya kadang terasa kurang tinggi, pas adegan gelap. Tapi saya gak akan protes karena kebanyakan TV seharga 2 jutaan ya emang kayak gini kualitasnya. So, kalau ditanya TV ini recommended atau enggak, saya bilang iya. Buat siapa? Buat kalian yang butuh TV secondary, buat ditaruh di kamar anak ataupun di dapur. Tapi bisa juga dijadikan TV primary. Buat kalian yang sebelumnya cuma pakai TV tabung. Atau bisa juga dibeli buat kalian yang punya usaha, misalnya kayak di cafe, di resto, ataupun di hotel. Oke, kayaknya segitu aja ulasan saya buat Mi TV 4A ini. Thank you buat kalian yang udah nonton sampe abis dan mohon maaf kalau seandainya masih banyak kekurangan di video ini. Kita ketemu di video selanjutnya. Thank you.